Oke semangat pagi, jadi kali ini ya kita melakukan sebuah eksperimen percobaan di pokok yang sudah pernah ditumbang kisaran waktu 3 minggu yang lalu dan dia sudah bertunas kembali Ini sudah bertunas kembali dia, nah kita akan melakukan eksperimen, ini kita kasih tanda dulu di pokok kayunya, tanda huruf A, nah disini nanti huruf B Ini kita kasih tanda huruf B, disini aja paksin, nah di atas sini Jadi apa yang mau kita lakukan ini, di pokok A, nah tunasnya itu nanti akan kita potong saja, jadi tunas-tunasnya saja yang akan kita potong Sedangkan nanti yang di pokok B, kita akan lakukan, jadi kulitnya itu nanti kulit sekelilingnya kita kupas Tanpa, tunasnya itu tanpa kita potong-potong tunas-tunasannya Oke Ya biarlah cukup itu Pak Gil Nah ini kita diadu dulu Pak Gil Kita diadu dulu, tunas-tunasannya saja yang di apa Tanda huruf B, tidak usah tunas-tunasannya saja yang kita potong Nah, jadi tunas barunya saja Karena prinsipnya adalah pokok itu dapurnya ada di daun Jadi kita membongkar daunnya Apakah dia bahkan benar-benar mati atau tidak Oke Nah, yang satu lagi ini cuma dikupas kulitnya saja Pak Gil Tunasannya tidak usah kita apa Kalau ini, kita kulitnya saja kita kupas Ada yang bilang dicacah Nah, dikupas harus terlihat sampai ininya teman-teman Harus terlihat sampai ininya Jadi kulit-kulit ini sampai harus kita kupas Harus kelihatan ininya Dalamnya Tapi tidak perlu sampai terlalu dalam Cukup sampai terlihat saja Karena itu teorinya adalah Lapisan di dalam kulitnya itu Mengalirkan air sampai ke daun Sehingga kalau kita kupas keliling Air yang diserap oleh akar Nah, teorinya kan Tidak akan mengalir sampai ke daunnya Nah, ke dapurnya gitu Nah, jadi ini kita kupas keliling Supaya air yang diserap oleh akar tanaman Tidak terserap sampai ke atas ke daun Alias dapurnya Nah, ini dia guys Keliling dia Ini untuk pokok A, ini pokok B Oke Salam sehat semuanya Salam planter Pakil Salam planter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!